Kalau kita sudah lansia, kita harus ingat jangan pernah berhenti. Kita harus lanjut dengan kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita punyai. Meskipun kami menyadari, kadang-kadang lupa bahwa kapasitas fungsional, fisik itu tidak mendukung lagi. Tetapi ya karena kita mempunyai passion, ya Tuhan memberkatilah kita masih diperbolehkan berkegiatan asal tahu diri. Dan itu saya ingat pesannya Dr. Eduardo Klien dari HealthAIDS. It's like riding a bike, Prof. If you stop, you fall. Nah itu saya kira tepat sekali, teruskanlah kegiatan itu. Nah saya sering melakukan penelitian dengan asisten-asisten saya. Saya selalu menyisipkan pesan-pesan, nanti semua manusia akan menjadi tua, tetapi bagaimana menjadi tua sehat, mandiri, dan bermartabat. Nah mandiri ini tidak hanya, tidak perlu digandeng orang lain, tetapi juga mandiri dari keuangan. Untuk itu, dari sejak muda, sejak pertama kali bekerja, harus sudah memikir, nanti kalau saya berhenti kerja, saya pensiun, lalu bagaimana? Itu yang saya tekankan, jangan tua sebelum kaya. Caranya bagaimana? Sudah mulai mempersiapkan diri dengan perencanaan. Dengan gaji yang ada, jangan dihabiskan semua. Belilah aset, investment, properti, beli asuransi, jaminan hari tua. Itu akan menjadi jaring pengaman nanti, kalau tua Anda bisa mandiri. Tidak membebani anak cucu, tidak membebani negara, dan hidup bahagia karena bisa berdiri sendiri. Selamat hari lanjut usia nasional. Jangan maklum dengan bigut.